Sejak musim hujan, bencana semakin banyak terjadi. Di Brebes, sebuah jembatan yang menjadi sarana warga untuk melakukan aktivitas ke wilayah lain putus total karena dilanda arus air. Ambruknya jembatan ini sempat direkam oleh warga melalui kamera telpon selulernya. Inilah visual video amatir yang merekam detik-detik ambruknya bangunan jembatan Desa Plompong, Kejamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Jembatan dengan panjang 72 meter dan lebar 2,5 meter ambruk karena tergerus arus Sungai Keruh pada Senin sore. Jembatan ini merupakan akses satu-satunya warga yang menghubungkan Desa Plompong dengan Kalikola, Kejamatan Sirampok, untuk menuju kejamatan atau kota terdekat. Akibat putusnya jembatan ini, sekitar 3.055 kakak terisolir dan berdapat pada aktivitas perekonomian warga maupun pelajar yang terganggu. Penyebab ambruknya jembatan ini karena pilar pinggir jalan sebelah selatan runtuh akibat tergerus arus deras banjir bandang. Fondasi pilar tersebut terbawa arus sehingga badan jembatan jatuh ke sungai. Kini jarak tempuh warga lebih jauh karena harus berputar melewati desa lainnya. Banyak anak sekolah yang menggunakan jembatan ini? Ya banyak, banyak sekali. Terus muternya berapa kilo kalau misalnya? Kalau lewat kesononya, itu ya sekitar hampir 50 kiloan lebih. Lewat mana, Pak? Lewat jelibur. Jauh ya muternya? Ya jauh memuternya. Dari pihak terkaitnya ke sini, Pak? Hah? Dari pemerintahan dari sini? Ya belum sini, Pak. Baru ke sini, ya baru kejadian belum ke sini mungkin. Jembatan ini dibangun pada tahun 2007 lalu. Sementara bangunan jembatan baru yang sedianya untuk mengganti bangunan jembatan ini telah ambruk saat tengah proses pengerjaan pada 2018 lalu.